Hai assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau bikin jajan lebaran yang unik banget ini tuh namanya coklat batu kerikil cocok banget buat isi toples pas lebaran yang penasaran sama resepnya ikutin terus videonya sampai akhir untuk bahan-bahannya 50 gram coklat warna hijau yang sudah diiris-iris kacang matang secukupnya yang sudah dikupas 4 sendok teh Oreo yang sudah di blender diambil krim putihnya 4 sendok teh susu bubuk 50 gram coklat warna pink boleh diganti dengan warna yang lain ya dan 4 sendok makan tepung maizena selanjutnya sangrai tepung maizena selama kurang lebih 12 menit sampai tepungnya itu terasa ringan panaskan dengan api yang paling kecil ya setelah matang angkat didihkan air lalu tim coklat di atas panci yang tahan panas nanti coklatnya akan meleleh seperti ini ya setelah meleleh masukkan 2 sendok teh susu bubuk aduk hingga tercampur rata masukkan 2 sendok makan tepung maizena ini karena coklatnya lembab jadi boleh ditambahkan 1 sendok makan tepung maizena lagi menyesuaikan coklatnya ya Hai setelah seperti ini jadinya akan seperti ini lalu bentuk dan isi dengan kacang bentuk menyerupai batu kerikil lakukan semuanya sampai selesai selanjutnya panaskan air sampai mendidih seperti biasa tuang coklat ke dalam panci yang tahan panas lalu diaduk-aduk sampai coklatnya meleleh setelah meleleh masukkan 1 sendok teh susu bubuk 2 sendok makan tepung maizena ini coklat warna pinknya ini dia enggak terlalu lembab jadi cukup 2 sendok aja tepung maizena nya aduk sampai tepungnya semua merata setelah merata bentuk lagi menyerupai batu kerikil oh ya jangan lupa subscribe like comment and share ya klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru aku setelah semua terbentuk menyerupai batu kerikil masukkan dalam kolkas selama kurang lebih 7 menit setelah dikeluarkan dari kolkas dia akan mengeras sendiri sisir-sisir pinggilnya dan siap untuk dinikmati selamat mencoba selamat menikmati